Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Mujiangga Saputra dari kelas 21 disini saya ingin menjelaskan tentang analisa kelayakan usaha bisnis saya sendiri yang merupakan tugas dari kewirausahaan satu yang pertama ada pekerja satu yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha untuk area fungsi bisnisnya fashion atau outlet dan distributor sepatu sport nama pelaksana saya sendiri yaitu Mujiangga Saputra langkah-langkah yang pertama identifikasi tipe-tipe ide dan konsep si peluang berdasarkan konteks bisnis kriterian pertama 1.1 tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi ditawarkan untuk rekaman hasilnya tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi yang saya pilih menyelesaikan masalah memberi kenyamanan dan memberi manfaat keamanan kriterian 1.2 konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis rekaman hasil rekaman hasilnya konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak yakni yang saya pilih keunggulan dan situasi untuk rekaman hasil yang kedua aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tepat waktu langkah-langkah yang kedua mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wira usaha kriteria yang pertama 2.1 tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru rekaman hasilnya tren lingkungan strategis saya pilih kekuatan ekonomi tingkat ekonomi level pendapatan pola pengeluaran konsumen untuk kriteria yang kedua 2.2 masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang mendapat menjadi peluang bisnis masalah-masalah tersebut saya pilih hanya satu yaitu investasi yang belum banyak berkembang di daerah kriteria yang ketiga 2.3 kesenjangan suatu produk atau jasa identifikasi sesuai dengan konteks pasar rekaman hasilnya kesenjangan suatu produk atau jasa saya pilih kesenjangan kualitas langkah-langkah yang ketiga mengidentifikasi karakteristik personil wira usaha yang pertama ada 3.1 pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki rekaman hasilnya pengalaman industri dapat memberi keuntungan yang saya pilih kriteria yang kedua 3.2 yaitu faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil untuk rekaman hasilnya faktor kognitif dapat memberi keuntungan yang saya pilih itu sensitif terhadap peluang kriteria yang ketiga 3.3 jejaring sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial untuk rekaman hasilnya jejaring sosial dapat memberi peringat memberi keuntungan yang saya pilih adalah hubungan yang kuat kriteria yang keempat langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat rekaman hasilnya langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi saya pilih persiapan untuk langkah yang keempat membangun ide-ide bisnis kriteria yang pertama 4.1 praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi praktek brainstorming saya pilih pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang rekaman hasilnya kedua, aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan yang jururkan semakin banyak ide, semakin baik ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah kriteria yang kedua, 4.2 yaitu fokus grup dilakukan sesuai dengan kaida-kaida FGD kaida-kaida fokus grup yang saya pilih yaitu membantu menghasilkan ide-ide untuk kriteria yang ketiga, 4.3 library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis rekaman hasilnya, saya pilih social media, viral, dan website untuk kriteria yang keempat atau terakhir, ada ide-ide bisnis produk atau jasa yang diidentifikasi untuk dapat dikembangkan ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi untuk area bisnis saya sendiri yaitu outlet dan distributor spot-to-sport yang pertama, mengutamakan kerjasama dan kemistri yang baik antar karyawan dan calon pembeli yang kedua, selalu mempromosikan lewat marketplace yang ketiga, selalu memanfaatkan baik social media dengan baik yang keempat, semua karyawan wajib mengerjakan tugasnya dengan SOP yang ada yang kelima, memperbanyak relasi agar semakin banyak yang ingin didistribusikan lewat outlet ini sekian dari saya, itu adalah buku kerja pertama selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang buku kerja kedua buku kerja kedua, yaitu konsep bisnis langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya kriteria yang pertama yaitu 1.1 nama produk atau jasa, didentifikasi berdasarkan karakteristiknya untuk rekaman hasil, nama produk atau jasa fungsi bisnis saya sendiri yaitu local sports use 1.2, deskripsi produk atau jasa, didentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan singkat jelas kata kunci rekaman hasilnya, deskripsi produk atau jasa, local sports use adalah outlet sepatu sport khusus pencinta brand lokal dan mempunyai target sebagai distributor setiap brand lokal yang akan dijual di outlet ini kriteria yang ketiga, 1.3, bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan untuk rekaman hasil, bentuk paket penjualan, saya pilih satuan dan paket yang pertama satuan, bisa membeli setiap pasang sepatu dari brand yang dibutuhkan untuk yang paket, bisa membeli maksimal 10 pasang bila ingin diperjual belikan lagi dan khusus pembeli paket pembelian paket untuk pembelian paket itu hanya bisa dibeli jika sudah member langkah-langkah yang kedua, mengidentifikasi target pasar ada 2.1, target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa target pengguna atau klien saya pilih pemasaran masal pemasaran masal yang tidak terdiferensiasi mempunyai beberapa brand yang bisa dinikmati beberapa kalangan dan usia saya juga memilih pemasaran, tersegmentasi atau pemasaran yang dibedakan setiap brand yang dijual, tidak semuanya bisa dinikmati usia yang ketiga adalah pemasaran terkonsentrasi, pemasaran khusus mendistribusikan jika toko yang berlanggan memiliki member terlebih dahulu selanjutnya adalah langkah-langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi target pasar retail yang pertama, 2.1, target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa rekaman hasilnya, target pengguna atau klien saya pilih pemasaran masal yang pertama, saya pilih pemasaran masal atau pemasaran tidak terdiferensiasi mempunyai beberapa brand yang bisa dinikmati beberapa kalangan dan usia yang kedua, saya memilih pemasaran tersegmentasi yaitu pemasaran yang dibedakan setiap brand yang dijual, tidak semuanya bisa dinikmati usia yang ketiga, saya pilih pemasaran terkonsentrasi yaitu pemasaran khusus mendistributorkan jika toko yang berlanggan memiliki member terlebih dahulu untuk rekaman hasil yang kedua, 2.2, target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi rekaman hasilnya, target lokasi pemasaran, saya pilih provinsi menargetkan menjual dan mendistributorkan di beberapa kota yaitu Bogor, Depok, Bandung, dan Jakarta yang ketiga, ada identifikasi alasan kriteria yang pertama, 3.1, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi rekaman hasilnya, kesenjangan produk atau jasa saya memilih kualitas yaitu memilih beberapa brand yang lokalnya sudah mempunyai nama kriteria yang kedua, 3.2, peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa rekaman hasil peluang pasar, saya memilih pengembangan pasar menjual produk yang ada di pasar baru baik segmen, geografis, atau baru langkah-langkah yang keempat, mengembangkan fitur spesial rekaman kriteria yang pertama, maaf, kriteria yang pertama, 4.1 tujuan produk atau jasa, dan pengguna diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa rekaman hasilnya, tujuan produk atau jasa, dan penggunaannya saya memilih produk kenyamanan ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali dan juga saya memilih produk khusus produk ini biasa ditutupkan oleh merek yang membuatnya kriteria yang kedua, 4.2, fitur-fitur yang utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan fitur-fitur utama yaitu, ada merek League, Eagle, Specs, Orthosage, Precise, Ardiless, Punix, Airpro, dan 9910 untuk itu saya memilih janji outlet ini menjanjikan pelayanan yang baik, produk yang baik, serta keawetan dari setiap brand itu sendiri kriteria yang ketiga, yaitu 4.3, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan rekaman hasilnya, manfaat produk atau jasa saya memilih manfaat kenyamanan karena memberi kenyamanan bagi pembeli dan para pecinta olahraga tertentu yang kedua, manfaat keamanan karena setiap brand memiliki fitur keamanan masing-masing agar pengguna bisa tertarik menggunakan setiap brand tersebut untuk kriteria yang keempat, yaitu 4.4 realibilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis rekaman hasilnya, realibilitas produk atau jasa saya memilih ruang lingkup rencana karena lokal sportsus memiliki target penjualan tinggi di beberapa kota yaitu Bogor, Depok, Bandung, dan Jakarta dan juga saya memilih area bisnis utama yaitu di Bogor dan Depok langkah-langkah yang kelima mengembangkan tim manajemen kriteria yang pertama, 5.1 personal branding team consultant diidentifikasi berdasarkan portfolio-nya rekaman hasilnya, personal branding team consultant saya memilih sertifikat setiap brand memiliki sertifikat SNI dan pengakuan masyarakat outlet ini mengenalkan keunggulan beberapa brand lokal ternamanya selama ini selalu kalah saing dengan brand asing kriteria yang kedua yaitu 5.2 kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional rekaman hasilnya kualifikasi tim saya memilih level okupasi karyawan yang memiliki sertifikat atau kompetensi dalam bidangnya nah itu tadi penjelasan tentang buku kerja kedua saya dan sekarang lanjut ke buku kerja ketiga nah buku kerja ketiga ini ada nilai dari analisa kelayakan usaha saya yaitu fashion yang pertama ada analisa kekuatan ide bisnis atau produk jasa disini ada skor-skornya yang potensi indera itu mendapat skor minus 1 potensi sedang 0 potensi tinggi 1 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa mengambil keuntungan dari tren lingkungan saya memilih potensi tinggi yang berskor 1 yang kedua ada menyelesaikan masalahnya saya memilih potensi sedang yang berskor 0 mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar saya memilih potensi sedang yang keempat ada ketepatan waktu masuk ke pasar saya memilih potensi tinggi yang kelima ada luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir potensinya sedang sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia potensinya tinggi dan yang terakhir ada sejauh mana ide tersebut mengajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka potensinya sedang dan jumlah potensi saya di 1.1 yaitu 3 1.2 permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online yang pertama ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan potensinya tinggi dan yang kedua bagaimana mereka bersedia potensinya tinggi yang ketiga ada yang ketiga ada di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual potensinya tinggi untuk yang kedua ada kelahiran target industri memiliki skor yang sama di masing-masing potensi 2.1 daya tarik industri jumlah kompetitor yaitu banyak memiliki potensi rendah tahap siklus hidup industri saya memilih fase pertumbuhan di potensi sedang tingkat pertumbuhan di industri bidang ini saya memilih pertumbuhan sedang di potensi sedang yang ketiga ada pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan saya memilih potensi tinggi yaitu harus memiliki yang kelima ada margin operasi industri saya memilih tinggi yang di potensi tinggi dan nilai di daya tarik industri saya satu 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen memiliki skor konsumen skor potensi yang sama di masing-masing potensi yang pertama ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan saya memilih mungkin dapat di identifikasi di potensi sedang kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya saya memilih dapat menciptakan yaitu potensinya tinggi yang ketiga ada daya beli pelanggan saya memilih tinggi di potensi tinggi yang keempat ada kemudian membuat pelanggan sadar akan produk yang berpotensi sedang dan nilai potensi saya yaitu 3 maaf masih ada potensi pertumbuhan target pasar yaitu tinggi dan nilai potensi saya yang ketiga yang ketiga ada analisa kelayakan organisasi masih memiliki skor yang sama di masing-masing potensi 3.1 kecakapan atau prowess manajemen yang pertama ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri saya memilih pengalaman sedang yang berpotensi sedang yang kedua ada pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan saya memilih keterampilan sedang yang berpotensi sedang yang ketiga sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan saya memilih luas yang berpotensi tinggi yang kelima kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru saya memilih mungkin yang berpotensi sedang dan skor saya di kecakapan atau manajemen dua yang kedua ada tiga titik dua kecakapan sumber daya yang pertama ada karyawan dengan kompetensi spesifik berpotensi tinggi yang kedua ada perlindungan properti intelektual pada aspek kunci berpotensi sedang maaf perlindungan properti yang kedua ada perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak terlalu berlaku pada saat pemula saya memilih potensi sedang nah langkah-langkah yang keempat yaitu kelayakan finansial yang masih memiliki skor sama di masing-masing potensinya yang pertama ada 4.1 total modal awal yang dibutuhkan saya memilih potensi tinggi yang kedua ada modal utang atau debt capital potensinya sedang yang ketiga ada modal khusus atau speciality capital potensinya sedang 4.2 yaitu ada kinerja keuangan bisnis sejenis karakteristik ekonomi industri potensi sedang probabilitas dan risiko saat ini potensi sedang dan nilai perusahaan pun potensi sedang maaf potensi sedang dan skor saya di kinerja keuangan bisnis sejenis yaitu satu yang ketiga ada 4.3 daya tarik finansial keseluruhan yang pertama ada hasil keuangan industri potensi sedang yang ketiga ada proyeksi pendapatan potensinya tinggi yang maaf yang ketiga ada keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensinya sedang yang keempat ada margin kotor dan labas sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan potensinya sedang dan yang terakhir ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah anda lihat potensinya tinggi maaf potensinya rendah dan skor di kelayakan finansial saya ada 1 yaitu 1 yang kelima ada potensi keseluruhan potensi keseluruhan ini dari bisnis berdasarkan setiap bagian minus 1 sampai 0 tidak layak sementara 0 sampai 2 layak dan yang terakhir di atas 2 sangat layak untuk bagian 1 kekuatan ide bisnis saya mendapat skor 3 yaitu potensi sangat layak yang mengembangkan segala macam produk lokal yang meningkat di mata para pembeli untuk bagian kedua isu terkait saya memiliki potensi layak 2 memiliki skor 2 yaitu potensi layak melihat dan identifikasi sejauh perkembangan brand yang dijual untuk bagian ketiga kelayakan organisasi saya memiliki skor 1,5 yaitu potensinya layak meningkatkan peran organisasi dan sering membangun operasi bagian keempat isu finansial saya memiliki skor 1 yaitu potensi layak mencari investor dan partner kerja agar bisa menjual lebih banyak produk lokal yang ada dan memperluas outlet di daerah tertentu dan nilai keseruannya itu 3,75 yaitu sangat layak dan bergerak cepat melakukan ide tersebut agar cepat tercapai untuk rikasannya segala ide lokal sports harus cepat dilaksanakan dan dikembangkan secara bertahap agar semua yang diimpikan itu agar berhasil sekian dari saya penjelasan tentang tugas kewirasan 2 maaf kewirasan 1 ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati